Selanjutnya pemirsa, tidak ada yang tidak mungkin bila yang maha kuasa sudah bergandak. Siapa sangka seorang penjual sayur di Jombang, Jawa Timur ini mampu membiayai pendidikan anaknya hingga meraih gelar sarjana. Dan tahun ini, tepat di tahun ke-8 menabung, wanita lanjut usia ini pun berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Perkenalkan, beliau adalah Marliah, seorang penjual sayur keliling berusia 63 tahun. Setiap hari, ia berkeliling dari desa Balong Besuk kecamatan Diwek hingga ke sepanjang jalan kabupaten hingga kota Jombang menjajakan buah dan sayuran segar. Dari usahanya ini, ia pun dengan sabar mengumpulkan uang sedikit demi sedikit demi dapat pergi ke Tanah Suci, yang merupakan cita-citanya sejak kecil. Alhamdulillah, keinginannya itu pun dijawab oleh Allah SWT. Setelah menabung sejak tahun 2011, ia pun berkesempatan meraih mimpinya untuk pergi haji tahun ini. Ya, ya setiap hari 10 ribu, 10 ribu saya sisihkan untuk tabungan itu. Kadang-kadang ada tambahan itu? Tambahan, anak, dikasih anak, ini pun 500. Langsung ditabungan? Langsung ditabungan. Rencananya Marliah akan berangkat ke Tanah Suci pada 23 Juli mendatang. Ya, apa yang diperjuangkan Marliah patut diacungi jempol. Sebelum mendaftar haji, Marliah sudah berhasil menyekolahkan putra-putrinya hingga meraih gelar sarjana dari hasil perjualan sayur. Kini Marliah ingin pergi ke Baitullah guna mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat hidup yang ia rasakan hingga kini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!